Intro Kita ke informasi berikutnya, pemirsa puluhan wali murid sekolah dasar negeri di Juwet Kenungu, Porong Sidoarjo, Jawa Timur menggelar aksi demo di kerbang sekolah. Mereka memprotes kepada pihak kepala sekolah yang akan menarik penghutan untuk pembangunan sarana sekolah. Hal tersebut dirasa memberatkan para wali murid. Puluhan wali murid dari SDN Juwet Kenungu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur melakukan orasi sambil membentangkan sepanuk di gerbang sekolah. Mereka menuntut agar dinas pendidikan Kabupaten Sidoarjo segera menunjuk kepala sekolah yang baru menggantikan pelaksana tugas kepala sekolah. Aksi mereka bermula dari rencana PLT kepala sekolah yang akan menarik penghutan untuk pembangunan salah satu sarana sekolah sebesar 100 ribu rupiah dan iuran wajib sebesar 10 ribu rupiah per murid. Para orang tua murid merasa iuran-iuran tersebut sangat memberatkan. Tujuan program itu adalah untuk pembangunan konopi di mana pembangunan konopi itu dari pihak sekolah minta bantuan berupa sumbangan sukarela berupa amplop setiap hari Jumat TV. Ada beberapa program yang diwacanakan, yang akan dilaksanakan oleh sekolah sebenarnya sudah melakukan koordinasi juga dengan orang tua mungkin tapi mungkin dalam perjalanan ada sesuatu yang miss gitu ya ada yang belum satu jalan sehingga ada perbedaan persepsi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo berharap agar tidak ada lagi aksi blokade sehingga para murid dapat melakukan kegiatan belajar-mengajar seperti biasanya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, AI News, Melaporkan.